Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Molana Di channel sayangan kita ya Yaitu channel sahabat durian Oke, pada video kali ini Kita akan membahas tentang Grafting ya, atau dikenal dengan Sambung sisip ya Biasanya itu dilakukan pada Tanaman akukat, durian Dan lain-lainnya ya Oke, ada beberapa faktor yang mendukung Untuk keberhasilan grafting ya Atau sambung sisip ya Nah, faktor-faktornya apa aja Semua kita akan kupas di video ini ya Oke, yuk lanjut Nah, sahabat Faktor yang pertama yang harus kita perhatikan adalah Pemilihan entres ya Pemilihan entres itu Harus yang segar Dan sehat ya Contohnya ini, di depan kita ada Ini entres alpukat kelut Ya Entres alpukat kelut Dan ini entres alpukat aligator ya Oke Nah, seperti apa sih Entres yang segar Entres yang sehat Entres yang baik untuk kita grafting Oke, kita bahas Nah, contohnya ini Kita ambil ya Entres gelut Yang baru saja saya ambil Nah Yang dibilang Atau dimaksud dengan Entres yang sehat Untuk Grafting Agar keberhasilan grafting Kita lebih tinggi Yaitu adalah Entres yang segar Yang sehat Yaitu Dia itu ada Ini nih Ya Rubus-rubus pucuk Di bagian ketiaknya ya Nah Ini ya Seperti ini Ya kawan Ini entres yang baik Untuk kita grafting Oke Kenapa? Karena nanti Justru di bagian Ketiak inilah Yang akan Tumbuh tunas ya Nah Itu ya kawan ya Faktor yang pertama Yang harus kita perhatikan Untuk grafting Maupun ini Di Entresnya Apukat Di entresnya Durian Ataupun Di entresnya Anggur ya Sahabat ya Jadi kita harus Pintar-pintar Memilih entres ya Agar Proses Grafting kita itu Bisa berhasil Nah yang pertama ini Salah satunya Di entres Apukat gelut Ini yang saya ambil ya Seperti ini Kan Pucuk-pucuknya ya kawan ya Di bagian ketiaknya Ini Dia banyak ya Bagian ketiak ini Nah Oke sahabat Kita lanjut Ke faktor yang kedua ya Nah Faktor yang kedua itu Kita harus Menyediakan Alat-alat yang mendukung Ini Alat-alat versi lengkapnya ya Kawannya Nah Ini disini Saya menyediakan Pisau Ya Gunting Gunting untuk pruning Yaitu fungsinya untuk Memotong dahan dia Ya Dari puhunya Oke Jadi sekali cek Memudahkan kita Oke Nah yang kedua adalah Pisau grafting Nah pisau grafting Nah pisau grafting ini Nanti akan saya gunakan Untuk memotong bagian Bibit ya Yang nanti akan kita sungkup ya Bukan entresnya Tapi bibitnya Bagian bibitnya Sininya yang akan kita potong Jadi pakai pisau ini ya Itu kan Nah Yang ketiga adalah Cutter Kenapa saya memilih Memilih dua pisau Kenapa Fungsi cutter ini Itu untuk Menyungkup Di bagian bibitnya ya Jadi kalau bagian bibitnya Ini bagian sininya Nanti pakai cutter ini Kita belah Nah saya belahnya pakai cutter Kenapa Karena Untuk membelah Bibit grafting tersebut Itu harus memakai Alat yang Steril Nah itu alasannya Saya memakai Dua pisau ya Nah Yang ketiga Adalah Plastik grafting ya Nah ini banyak kok Bisa kalian dapat Di online-online ya Murah meriah Satu plastik grafting ini Bisa dipakai Untuk beberapa kali ya Nah Yang keempat Adalah Plastik ya Plastik es ya Plastik es mambu Kalian bisa Plastik jenis Pakai plastik jenis apa aja Bisa ya Tuh Ini fungsinya Untuk menyungkup ya Menyungkup Kalau misalkan Sudah selesai grafting Kita sungkup ya Itu fungsinya Untuk Mengurangi Proses pemuaian ya Pemuaian si Batang entresnya Itu kan jadi Nggak cepat kering Gitu kan Sampai proses Graftingnya Menyatu Dan berhasil Nah itu kawannya Untuk Faktor yang keduanya Faktor yang ketiga itu Adalah Faktor penyayatan Ya sahabat ya Nah Saat menyayat entres Itu sahabat Harus memastikan ya Sebelah mana Bagian mana Yang akan disayat Dan beberapa Tinggi jarak sayatnya ya Nah Terus sahabat juga Harus pastikan Penyayatannya itu rata ya Jangan Sampai Nggak rata Kenapa sahabat Karena fungsinya Penyayatan itu Harus rata Agar si Gambium dari si entres Dan gambium dari Si bibit Saat disisipkan Itu harus menyatu ya Jadi ada juga Yang Bilang Saat penyayatan ini Harus sekali sayat Set Gini kan Terus sayat lagi Nah Gini Nah Itu memang Nggak salah Tapi fungsinya Sebenarnya itu lebih ke Kalau sekali sayat Itu langsung rata Gitu kan Tapi Jika sahabat semua Saat sekali sayat Set Nggak rata Sahabat bisa Lebih baik diratain lagi Gitu kan Sampai membentuk Huruf P Oke Contohnya seperti ini Sahabat ya Nah Nah Seperti ini ya Ini kan rata sahabat nih Sahabat bisa Sisipkan Jadi Saat sahabat Masukkan ke Dalam Bibitnya Gitu kan Jadi antara Kambium ini Dia nyatu Tinggal direkatkan Set Nah selama proses Grafting itu kan Dia nanti akan bersatu Gitu kan Nah setelah nyatu Bagian sini yang keluar Pucuk-pucuk Nah bagian atasnya Gitu sahabat Oke Dan untuk Kenapa ini Di depan saya Ada Kopi Karena faktor yang Yang keempat adalah Selalu sediakan kopi ya Fungsinya Agar saat kita Membuat Grafting Itu bisa lebih fokus Dengan kopi Nah Itu sahabat ya Itu tips dari saya Yang keempat Bisa dihiraukan Atau enggak ya Oke untuk selanjutnya Kita bisa Langsung ke Proses Graftingnya ya Contoh graftingnya Yuk Kita langsung Praktek Oke sahabat Langsung aja Kita praktek ya Kita proses Graftingnya Ini Ada bibitnya ya Bibit Alpukatnya Nah Bibit Alpukat ini Kita harus Potong-potong dulu ya Sahabat ya Nah Jadi kita Buang-buangin dulu Daunnya Oke Langsung kita Proses pemotongan Sahabat Kita potong Disini ya Nah Kita buang Ini juga kita potong Sahabat ya Jadi jangan terlalu banyak Daunnya Oke Langsung aja Kita proses Untuk Penyayatannya Nah Makanya Saya pakai Pisau Apa namanya Kater Dia untuk Penyayatannya ya Nah Usahakan Untuk penyayatannya itu Dia ada di tengah-tengah Sahabat ya Di tengah-tengah Sini Jangan terlalu Ke pinggir Ke kiri Atau ke kanan Ya Jadi langsung Kita sayat aja Oh iya Kita sayatnya itu Sesuai dengan Panjangnya ini ya Sahabat ya Kita ukur aja Biar gak salah Oke Segini Langsung kita sayat Pelan-pelan aja Karena Kalau gak pelan-pelan Nanti bisa Labas Sahabat Kalau labas Susah ntar Nah Entres yang tadi itu Entres ini itu Kita bisa Bagi dua Sahabat ya Jadi Enggak satu Tadi kan Entresnya panjang nih Ya Nah Sahabat Satu entres ini Ini kita bisa Pakai dua Atau tiga kali ya Tinggal kita Ambil aja Matun-matunnya ya Nah Seperti ini Ini tadi Saya udah Bagi dua Nah Yang satu Untuk yang sini Yang satu lagi Untuk yang ini Sahabat ya Oke Nah Selanjutnya Tinggal kita sisipkan Nanti sahabat Usahakan Antara Antara sayatan Si entres Dan sisipnya Alpukat itu Bener-bener Nyatu ya Sahabat ya Ini masih kurang Dalem Oke Nah Usahakan dia Menyatu Oke 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 Setelah ini Tinggal kita Ikat Dengan pas Grafting ya Ini adalah Teknik Grafting Yang Lawasan ya Sudah lama Sahabat ya Teknik Grafting ya Oke Pertama Jangan terlalu Kenceng dulu Ya Kita plastikinnya Jangan terlalu Kita ikatnya Jangan terlalu Kenceng dulu Karena kan Ini Kambiumnya Masih basah Kalau misalnya Terlalu kenceng Tadi melejit nih Sahabat nih Oke Kita lilit lagi Ke bawah lagi Baru agak kenceng Sahabat ya Fungsinya adalah Agar merapatkan Si Kambium Si Bibit Ya Agar Dia bisa rapat Ke Kambium Si Entres ya Jadi itu Faktor Faktor Oke Sahabat Udah Jadi Nih Ya Nah Sahabat Setelah Selesai itu Ini jangan lupa ya Disungkup ya Ini kita sungkup Karena untuk Mengurangi Pemuayan ya Pemuayan dari Si Entrescraftingnya ya Nah Setelah disungkup kayak gini Ini udah selesai Jadi Tinggal kita taruh Di tempat yang teduh ya Kita taruh di tempat yang teduh Sampai dia Dari yang tadi Di ketiak-ketiaknya ini Itu terubus keluar ya Gitu Sahabat Nah Di bagian bawah ini Ini saya kasih Sisain Tiga daun ya Oke Nah Nanti dari ketiaknya itu Sekitar mungkin Tiga mingguan ya Tiga mingguan nanti Dari ketiaknya itu Akan keluar Terubus ya Nah Contoh yang sudah berhasil Ya Yang berhasilnya nih Sahabat Yang sudah saya terapkan tadi Dan sudah berhasil Ini dia Ini ya sahabat Tuh Ini yang sudah saya Grafting Kan Sahabat Dia dari ketiak-ketiak Sini ya tuh Keluar Oke Kalau sahabat mau lihat tuh Ini alpukat Aligator Ya Indukannya Ini yang sudah gedenya nih Yang di dalam tabu lapor Yang di belakang saya Indukannya ada lagi Gitu kan Nah Saya sisipkan kesini Ini bibitnya Bibit yang lokal Ya sahabat ya Nah Inilah sahabat ya Jadi Saya bisa memperbanyak Cukup satu beli bibit Ya Di bibitnya satu aja Gitu kan Kita tanam Kita rawat Nah entresnya Kita bisa buatkan seperti ini Ya Jadi Bisa saya perbanyak Oke sahabat Seperti ini Semoga bisa ditiru ya Oke sahabat Itu ya Sharing ya Beberapa faktor Yang saya lakukan Dalam Grafting Tanaman Jadi bagaimana Saat kita Grafting itu Bisa berhasil ya Nah Semoga Jadi motivasi Bagi sahabat semua Dalam Grafting tanaman ya Terutama bagi pemula ya Agar saat pertama kali Grafting Sahabat bisa berhasil ya Dan rasanya Dan seperti ini nih Rasanya senang sekali ya Sahabat ya Jadi pun alpukatnya Saya bisa perbanyak ya Oke sahabat Sampai disini dulu Tetap sehat Tetap semangat Dan sampai jumpa Sampai jumpa